Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di GRID BANJAR PODCAST Nah hari ini kita kedatangan 2 atlet kebanggaan Banua Yang seringkut olahraga nasional dan internasional ya Tepuk tangan dulu dong Nama saya Pak Haryansyah Kesimpukan saya hari-hari Sebagai atlet olahraga bulat Dan juga sebagai ASND Di Sepora Provinsi Kalimantan Selatan Nama saya Ridha Wahandaniati Saya kesibukannya sekarang sebagai guru olahraga Di SDN Kelayan Barat 3 Terus juga sebagai mahasiswa di Pasca Sarjanda URN Langsung aja ya masuk ke pertanyaan yang pertama Sudah berapa lama menjadi atlet? Kalau dah Hampir 25 tahun lebih Mulainya dari kapan bukan? Dari kelas 4 SD mungkin sekitar usia 8 tahun 8 tahun sampai sekarang umur 30 Kalau saya kurang lebih 20 tahun Buat Dari mulai kapan? Dari usia saya 15 tahun sekarang 34 tahun Oke memang atlet luar biasa Kenapa memilih olahraga ini dibanding olahraga lain? Karena menurut saya olahraga bulat ini banyak tantangannya gitu kan Jadi selain mengandalkan otak juga otak kita jadi semuanya itu bekerja gitu Oke kalau ada sendiri? Kalau dari pengalaman saya senang di olahraga tuh banyak Jadi dari lingkungan keluarga orang tua kan guru olahraga juga Jadi saya kenal banyak cabang olahraga Tapi untuk terakhir karir saya di bela diri Sambo itu pilihannya karena peluang saya lebih ada kesempatan lebih banyak di bela diri itu Next! Apakah olahraga ini menjadi profesi atau sebagai hobi saja? Awalnya memang dikenalkan orang tua itu kewajiban ya Karena di rumah itu harus senang olahraga Tuntutan ya? Tuntutan Jadi dari hobi juga menyenangi kan Jadi makanya terus saya bisa bertahan Jadi atlet sampai sekarang Terus kalau untuk karir berharap sih memang ada penghasilan juga dari olahraga Oke kalau Bang Rian sendiri? Awalnya sih Olahraga ini senang ya Jadi hobi ya kan Dari sana akhirnya menjadi profesi Yang dimana profesi itu ya paling tidak sejahtera dalam kehidupan ya kan Terus juga bisa membuat kita berguna untuk bagi bangsa dan negara Pernah nggak mengalami kayak cedera atau apa segala macam? Untuk mengenai cedera itu kebaikannya namanya olahraga Sambo dan mulat ini olahraga keras ya kan Jadi yang namanya cedera itu itu adalah hal yang biasa Tapi kita tetap semangat gitu kan Artinya kita bisa mengatasi cedera itu gitu kan Ya bagaimana kita memenihara supaya kita tuh terhina dari cedera Oke kalau ada sendiri? Kalau kita namanya atlet kan pensiun kan Saya di 2014 waktu itu masih dibela diri Pernah ingin pensiun karena waktu itu pikiran saya masih kuliah ya Kapan nih lulus kuliah kalau masih pikirannya kan bertanding-tanding terus Jadi itu yang bikin saya mau menyerah jadi atlet Karena pilihan kan antara pendidikan dan prestasi olahraga Tapi karena dukungan keluarga Menyemangati lagi walaupun saya udah lulus kuliah Kembali lagi jadi atlet Waaayy Dokongan keluarga ya kaya Kalo bang Rian Ada sedikit sih terpikir mungkin ini terakhir saya bertanding gitu kan Waktu pon di Jawa Barat tahun 2016 Saya mengalami cedera ACL Regamen kan Semenjak persiapan latihan itu saya tidak bisa maksimal Akhirnya di pon Jawa Barat saya tidak bisa mempersembahkan dari emas untuk Paling keselatan Cuman bisa meraih kerunggu Setelah operasi Reha, PKP, apa semuanya Jadi akhirnya saya bisa bangkit kembali gitu dari cedera yang saya alami Akhirnya saya bisa meraih diri saya kembali Next kita masuk ke segmen benar atau salah Pertanyaan yang pertama Jadi atlet bisa sejahtera benar atau salah? Tidak Tidak Satu Selalu bersemangat ya Selalu bersemangat Dari penghargaan sekarang Khususnya di bidang olahraga itu kan kita ada dapat bonus berupa Apa ya istilahnya tuh bonus uang lah ya Next one ya Dibandingkan awal karir saya ikut bela diri pun juga Kayanya kemaduan terus meningkat-meningkat seperti harga olah ya Pemas lah Oke Jadi itu pun pikiran saya yang bikin lah Mungkin kedepannya nanti prestasi akan lebih terus dihargai Oke Kalau Bang Rian Jadi disamping kita berikan penghargaan beberapa bonus uang Kita juga dikasih pekerjaan Bisa sekarang tergantung kontrak di jas dinas ataupun juga bisa jalan sebagai ASN Jadi atlet bisa jalan-jalan gratis benar atau salah? Tiga Tua Satu Salah dan benar Kenapa nih Kak salah? Saya dulu ya Jadi gini Kadang kita ikut pertandingan juga perlu biaya sendiri Saya mengalami itu Dulu waktu belum kita dapat dukungan yang artinya Kan ada proses ya untuk mengajukan bantuan itu atau dukungan Jadi pada saat pilihan kita sendiri ingin mengikuti kejuaraan itu atau pertandingan itu Otomatis ya kita berbiaya buat sendiri Berkorban ya Berkorban Jadi yang dikatakan gratis itu apabila didukung Kalau yang gak ada dukungannya ya itu adalah pengorbanan juga Tapi lebih banyak didukung atau gak didukung Kak? Kalau untuk kegiatan yang games olahraga itu kan dibagi multi event dan single event Dan multi event selalu didukung oleh pemerintah Tapi kalau single event dan open pernambeng lainnya kita pasti pengorbanan Oke Kalau Karian sendiri nih jawab benar? Karena di olahraga itu ya tergantung ke atlet dan pengurusnya Kalaunya kita di fasilitasi misalkan berangkat ke luar daerah atau ke luar negeri Kalau untuk daerah kita itu hanya untuk atlet yang sudah berprestasi Tapi untuk atlet yang masih ibaratnya merintis Melintis Jadi itu ya kita harus Melintis 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 Setuju dengan saya Setuju ya Setuju ya Sebenarnya agaknya sama ya Sebenarnya setuju ya Oke Pertanyaan terakhir Merasa bangga jadi atlet karena bisa bawa harum nama daerah Benar atau salah? Tiga Dua Satu Benar Kalian apa nih kebanggaan terbesarnya? Artinya kita bangga terhadap pertama di kita sendiri Terus teman-teman ya Team Juga semua segala pihak yang akan mendukung Artinya dengan penjuangan kita selama ini Kita alhamdulillah bisa mengharumkan nama bangsa dan negara Oke Kalo kala ada? Iya Saya pernah ya hampir nangis lah Lihat bendera tuh kalo main di luar negeri tuh Berasa kan kanan kiri ini orang asing nih Kita berada di puncak tertinggi Di podium satu itu udah kebanggaan kan Gak semua orang nih dapat kesempatan seperti saya kan Mungkin pada saat saya juara itu ya Terus saya juga dari keluarga Merasa bangga lah Dalam setelahnya orang tua saya kan Banyak lah punya anak Dalam arti Tidak hanya saya yang jadi seorang atlet Dan alhamdulillah saya bisa mengwakili orang tua saya itu Yang membanggakan dia Anaknya jadi atlet internasional Ini bonus episode ya Bonus episode ya Kita mau main sambung kata sama atlet kita hari ini Yang pertama Enaknya jadi atlet adalah ketika Bang Rian Mendapatkan juara Apabila kita juara satu itu paling enak Terbayarkan ya Next Hal yang gak enak jadi atlet adalah Saat cedera Saat cedera dan saat Mengalami kegagalan Oke tapi harus tetap semangat Prestasi saya yang paling besar adalah Di SEA Games Itu mendapat mandalai emas Jadi ada berapa Ada tiga kali saya meraih mandalai emas Satu mandalai perak Di PON Tiga kali mandalai emas Satu mandalai punggung Waaay Luar biasa Saya dari nasional juga Ikut PON Tiga kali Dua kali emas Satu kali perak Waaay Di SEA Games Empat kali Dua kali emas Dua kali perunggu Waaay Lagi-lagi Saya bangga Pernah jadi peserta di ASEAN Games 2018 Terus juga Juara di World Martial Art Masters Cungjo 2019 Dapat pendali perak Terus ASEAN Championship Di India Dua 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 Waaay Waaay Mantap Hadiah yang saya dapat Paling besar adalah SEA Games 2019 500 juta Waaay Kalau saya PON Di Papua Tahun 2021 Itu mendapatkan 300 juta Waaay Harapan besar saya Harapan besar saya Di hari olahraga nasional ini adalah Harapan saya Di ASEAN Games nanti Semoga Olahraga yang ada di Kalimantan Selatan ini Khususnya Olahraga bulat, sambu Dan juga mungkin Olahraga lainnya Bisa Tambah maju Tambah prestasinya Tambah bagus Amin Semoga Juga pemerintah Dan segala pihak itu Bisa mendukung Jaman olahraga ini Amin Amin Harapan saya Di HRNAS 2022 ini Saya masih bisa Diundang oleh Beberdut Amin Amin Dalam wajar HRNAS itu Mudah-mudahan Kita prestasi yang dulu Walaupun udah Lama Masih dikenal Amin Amin Terima kasih Untuk 2 atlet kita Yang sudah mengharapkan Nama berdua Semoga jadi inspirasi Buat anak muda Sampai jumpa di Great Banja Podcast Berikutnya Bye-bye